Natasha Wilona mengaku lebih suka film bergenre horror daripada drama percintaan. Walaupun kerap bermain dalam sebuah karya bergenre drama percintaan, Wilona justru sangat menyukai film horror. Aktris 23 tahun itu juga mengaku sering menonton film yang memiliki misteri dan kisah psikopat. Aku suka tuh yang psikopat tapi ada misterinya, tapi yang pasti genrenya horror, ucap Wilona kepada Aliando dalam tayangan Youtubenya, Selasa, 5 Juli 2022. Wilona, sapaan akrabnya, juga sangat menyukai hantu-hantu yang ada dalam film yang ia tonton. Beberapa di antaranya seperti dalam film Incidious, Conjuring, dan Drag Me to Hell. Menurutnya, walaupun terkesan klise, film-film horror itu lebih menghibur daripada film romantis dan komedi. Berkecimpung di dunia seni peran membuat Wilona harus memiliki referensi dalam berakting. Bahkan ditanya Aliando soal film yang mengubah hidupnya dari segi percintaan, Wilona menjawab itu dengan cukup mudah. Kalau dari segi cinta, kayaknya film Titanic, kata Wilona sambil menaruh kedua tangannya bersedekar. Wilona sangat mengagumi tokoh Jack dan Rose yang kisah cintanya bertahan sampai maut memisahkan. Mendengar alasan Wilona itu, Aliando tampak mengusap rambut Wilona turut merasa kagum. Wilona juga menyebutkan dua aktor yang menurutnya memiliki akting yang sangat bagus. Dua aktor itu adalah Tom Cruise dan Brad Pitt. Selain kesukaannya terhadap dunia seni peran, Wilona juga menceritakan kesukaannya di seni musik. Semua lagu Ariana Grande, Ariana Grande tuh top satunya aku, ucap Wilona. Ia menyebutkan dua lagu Ariana yang sangat ia sukai, yaitu Be Aric, dan Thank You Next. Dua lagu Ariana itu dirasa Wilona memiliki lirik dan nada yang sangat bagus dan memotivasi dirinya. Selain penyanyi wanita, Wilona juga sangat menyukai penyanyi laki-laki asal Kanada, Sound Mendes. Menurutnya, Sound memiliki tipe wajah yang sangat pas dimiliki seorang laki-laki. Ia juga menyukai tipe suara Sound yang dirasa sangat unik. Terima kasih telah menonton!